Intro Hai selamat pagi menjelang siang bagaimana kabarnya buat teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sino Nongama bareng JTV Kembali lagi Kak Pinky menemani teman-teman bagaimana kabarnya Semoga teman-teman selalu semangat untuk bisa meraih ilmu setinggi mungkin Selalu bersemangat meskipun masih di rumah saja Dan untuk hari ini teman-teman Kak Pinky akan mengajak teman-teman untuk belajar mata pelajaran fisika Siapa nih yang mata pelajaran favoritnya adalah mata pelajaran fisika Ini adalah momen yang paling pas nih Karena hari ini kita akan belajar dengan tema momentum, impuls, dan tumbukan Siapa yang kadang masih bingung sama mata pelajaran atau tema momentum, impuls, dan tumbukan Berarti hari ini kita belajar bersama ya Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan pengajar dari SMA Negeri 10 Surabaya Dan beliau juga punya channel loh Jadi mungkin ada yang pernah lihat ini channel fisika loh teman-teman Namanya adalah channel fisika mudah bersama dengan Pak Anang Rifai Langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan Beliau adalah Bapak Anang Rifai SPD Selamat pagi menjalan siang Pak Anang Selamat pagi Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Pinky Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Baik Pak Anang adalah pengajar di SMA Negeri 10 Surabaya Ya ya tuh Hari ini kita belajarnya temanya momentum, impuls, dan tumbukan Betul begitu ya Pak ya? Ini biasanya dipelajari untuk siswa-siswi SMA kelas berapa Pak? Ini biasanya dipelajari oleh anak SMA kelas 10 Pak Pinky Jadi pada bab yang keempat gitu ya Kemudian pada semester genap Pada semester genap Nah biasanya banyak gak sih Pak yang mungkin mengalami kesulitan pada saat mempelajari tema momentum, impuls, dan tumbukan ini? Ya sebenarnya kalau dari anak-anak yang belajar ini Pada saat dia tidak memahami dengan sebaik-baiknya ya pasti akan kesulitan Tapi sebenarnya ketika mereka bisa paham fenomena alam kemudian dikaitkan dengan rumus Itu gak ada yang sulit semuanya mudah Pak Pinky Baik sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini kami persilahkan Pak Anang untuk menyapa terlebih dahulu Mungkin murid-muridnya atau seluruh murid yang ada di seluruh Indonesia Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang terutama SMA Negeri 10 Surabaya dan juga anak-anak yang lain Atau anak-anak yang biasa melihat channel saya Yaini Fisika Mudah Bersama Pak Anang Alhamdulillah hari ini Pak Anang bisa menyampaikan Fisika di JTV Semoga bisa bermanfaat Silahkan mengikutinya dengan baik Baik dan sebagai awal karena menurut Pak Anang kalau kita mau belajar Fisika Maka kita harus mulai dulu dengan melihat sebuah fenomena alam Betul begitu ya Untuk itu teman-teman sebagai awal Pak Pinky dan Pak Anang akan mengajak teman-teman menyaksikan ada sebuah tayangan terlebih dahulu Silahkan Baik kita masih mencoba Oke Tadi tuh kita baru menyaksikan apa ya Pak Anang? Ini Pak Pinky tadi itu seseorang yang menembak Nah itu gejala alam, fenomena alam Jadi orang yang menembakkan peluru dengan senapan Bisa senapan api ya tadi Bisa senapan angin seperti seorang yang menembak burung ya Nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan materi fisika ya Tentang momentum dan tumbukan Jadi begitu ya Nah pada saat kalau misalkan senapan angin ya Itu kan dipompah dulu Dipompah dulu itu untuk membuat tekanan di dalam tembak tadi Kemudian angin tadi menghasilkan gaya Gaya tadi kemudian mengenai peluru Kemudian pelurunya bisa melepas Ya bisa tertembak Nah jadi gaya yang diberikan oleh akibat angin tadi Itu kemudian menyebabkan perubahan momentum Akhirnya peluru bisa melesat sangat cepat gitu Peluru melesat sangat cepat Dan itu membutuhkan sebuah momentum Begitu ya Dan itu adalah inti Membutuhkan impuls dan menghasilkan perubahan momentum Nah itu adalah inti dari tema untuk kita hari ini Yaitu momentum, impuls, dan tumbukan Baik kalau begitu kita langsung saja mulai untuk materi kita hari ini Kita cek dari slide awal Silahkan Pak Anang Iya Kita langsung buka slide ini teman-teman Sering-sering Nah Anak-anak dimanapun berada ya Terutama anak-anak SMA Negeri 10 Perhatikan disini Disini saya akan menjelaskan yang pertama tentang momentum Gitu ya Naik Kita lanjutkan slide-nya Slide-nya Nah Ini anak-anak Ketika ada benda Benda bermasa M Mempunyai kecepatan Dan arahnya ke kanan Ini kan gerai tadi ke kanan ya Arahnya adalah ke kanan Maka disini momentumnya positif Sementara Lanjut Nah Ketika dia itu ke kiri Gitu ya Nah momentumnya Negatif Nah anak-anak Bahwa positif dan negatif Ini sangat penting Sangat penting sekali Karena Kalau sampai kemudian kita tidak bisa menentukan Mana positif Mana negatif Maka nanti waktu mengerjakan soal Mesti akan salah Nah Konsepnya adalah Kalau ke kanan positif Momentumnya Kalau ke kiri Negatif Namun nanti Di dalam fakta soal Itu tidak selalu Kanan Dan kiri Tidak selalu begitu Kadang Kadang soal itu adalah Melemparkan ke dinding Gitu ya Kemudian mantul Kalau kasus seperti itu Saat melempar ke dinding itu Momentumnya positif Saat mantul Momentumnya negatif Begitu pula Kadang soal juga Bola dijatuhkan Saat bola itu jatuh Itu sebelum Menyentuh lantai Itu momentumnya positif Saat terpantul Momentumnya adalah Negatif Itu harus dipahami Harus dimengerti Sehingga nanti Tidak salah di dalam Menentukan Jawaban dari Soal-soal yang ada Nah Next Slide berikutnya Nah Kemudian Ketika kita lihat tadi Ternyata Benda yang bergerak Punya masa Punya kecepatan Makanya Momentum itu dirumuskan Masa Dikalikan Kecepatannya Next Next Nah Anak-anak Sekarang Ada hubungan Antara Momentum Dengan Impuls Apa sih Impuls itu Tadi pada saat Melihat tayangan Sebentar tadi Itu pada saat Ada Gaya Dari Misalkan ya Apa namanya Tembak yang Tembak yang angin tadi ya Kalau sudah Anginnya kuat Tekanannya kuat Maka angin tadi Akan mendorong Peluru Nah itu ada gaya Sebenarnya Nah gaya tadi Ketika diberikan Kepada Pada Apa namanya Pada benda Maka itulah yang namanya Impulse neck Jadi ketika ini ada gaya Nah Ketika dia diberi gaya Des Begitu ya Maka benda ini Akan bergerak Ke sana Begitu ya Nah ini ya Saya ulangi Begitu ada gaya Maka benda ini Ini akan Menyebabkan Benda yang awalnya Mungkin diam Bisa bergerak Atau misalkan Awalnya geraknya pelan Menjadi lebih Cepat Intinya Ada perubahan Kecepatan Nah Sekarang Next Nah sekarang Anak-anak Coba perhatikan sini Pada saat Benda tadi Gitu ya Itu Sebelum bergerak Kemudian diberi gaya Sampai bergerak Memberinya gaya itu Butuh waktu Butuh waktu anak-anak Waktunya adalah Contoh Misalkan Contoh Kalau misalkan Anak-anak suka Main sepak bola Bola yang awalnya Diam Kemudian ditendang Nah pada saat Menendang bola tadi Kaki menempel Bola itu kan Ada waktunya Nggak terus nempel Terus ikut kan Tidak ya Jadi tidak langsung Terus ikut Tapi Nempelnya sebentar saja Nah Tempelan sebentar tadi Mengakibatkan Bola bisa melesat Gitu ya Nah Itu waktu yang sebentar tadi Disimpulkan dengan Delta Delta T Nah Sekarang Besarnya gaya Dikalikan Delta T Inilah yang namanya Impuls Gitu ya Simbolnya I Sehingga biasanya adalah Gaya Dikalikan Delta T Berapa gaya yang diberikan Berapa waktu yang diberikan Itu akan menghasilkan Impuls Nah Impuls tadi Mengakibatkan Perubahan Momentum Next Next Nah Nah ini Perhatikan Tadi Gara-gara Impuls tadi Maka benda ini Ini bisa Bisa berubah Bergerak Begini ya Nah Padahal Pada saat awal Sebelum bergerak Dia punya momentum Momentumnya adalah MV1 Ya Nah Begitu dikena gaya Kena impuls Maka dia berubah menjadi Lebih cepat Barangkali ya Maka disini muncullah Kondisi kedua MV2 Ya Nah Delta P Atau perubahan momentum Terjadi Ya ini P2 Dikurangi P1 Makanya disini menjadi MV2 Min MV1 Gampangannya begini Anak-anak Ketika kita main bola Main bola Mungkin awalnya Diam bolanya Ya Kemudian kita tendang Nah Pemain tadi menendang bola tadi Maka pada saat itu Pemain tadi memberikan Impuls pada bola Nah Ketika bola itu terkena Impuls Maka bolanya berubah Kecepatannya Dari dia menjadi Bergerak Berarti ada perubahan momentum Momentum yang kedua Dikurangi momentum yang Pertama Sehingga bisa disimpulkan Bahwa Impuls Menghasilkan Perubahan Momentum Baik Kalau begitu Pak Anang kita harus Jadir sesaat ya Dan tadi kita sudah Mau pelajari mengenai Impuls Nanti kita akan lanjut lagi Ke slide berikutnya Betul begitu Dimana di slide berikutnya Kita akan belajar mengenai Hukum Kekekalan Momentum Iya betul Wah tambah seru aja ya Ini teman-teman Untuk yang di rumah Jangan lupa dikumpulkan Untuk materi fisikanya Karena sekali lagi Hari ini kita akan Mempelajari mengenai Momentum Impuls Dan juga tumbukan Terus jangan lupa Alat tulisnya juga disiapkan Dan suatu-satu Kalau memang butuh Untuk di screenshot Di foto juga boleh ya Teman-teman Intinya adalah Kita seru-seruan Kita belajar bareng Dan memang hari ini Dikhususkan untuk siswa-siswi Kelas 10 Tapi kelas 9 Kalau mau ikutan Boleh Atau kelas 11 Mau ikutan juga Gak ada masalah Yang penting Kita belajar bersama Dimana lagi Kalau bukan di Sina Undang Mama Bareng JTV Yeay kita kembali lagi Tentunya dimana lagi Kalau bukan di Sina Undang Mama Bareng JTV Untuk teman-teman Yang saatnya sudah menyaksikan Boleh sambil disambi Mungkin mau sambil makan Sambil minum Sambil ngemil Gak ada masalah ya teman-teman Tapi yang pasti teman-teman Harus tetap fokus Mengikuti materi kita hari ini Karena materinya seru banget loh teman-teman Momentum, impuls, dan tumbukan Nah hari ini kita bersama dengan pengajar Dari SMA Negeri 10 Surabaya Namanya adalah Pak Anang Rifai Dan Pak Anang ini punya channel sendiri ya Pak ya Iya Pak Nama channelnya adalah channel fisika mudah Bersama Pak Anang Rifai Dan menurut Pak Anang Kata ini terlahir karena adanya pandemi ini Betul Tetap ingin supaya anak-anak ini bisa semangat belajar Meskipun mungkin sedang tidak tetap muka Atau lagi gak daring Begitu ya Pak ya Betul ya Nah jadi mungkin boleh dicek Dicatat sekali lagi Nama channelnya adalah channel fisika mudah Bersama Pak Anang Rifai Yuk siswa-siswi kelas 10 Atau mungkin yang sebelum kelas 10 Atau sesudah kelas 10 Mau review kembali Sekarang kita ikuti kembali Untuk materi berikutnya bersama dengan Pak Anang Karena kalau tadi kita sudah memahami tentang momentum Sudah paham tentang impuls Sekarang kita mau belajar tentang apa ini Pak? Hukum kekakalan momentum Oke Baik silahkan Pak Anang Untuk diberikan penjelasannya Kita kembali lagi kepada slide Silahkan Teman-teman ingat sekali lagi Kalau misalnya ada yang butuh buat di foto Silahkan aja loh ya Karena tentunya Nah kayak ada seperti ini nih Kalau teman-teman mau foto Silahkan Butuh buat Ini adalah semacam rumusnya gitu ya Pak ya Iya betul Ini rumus yang pasti akan selalu digunakan Silahkan Pak untuk dijelaskan Slide berikutnya ya Ini kan sudah tadi Lanjut ke slide berikutnya Nah Ini tadi sudah ya Sudah ya? Sudah ya sudah Next slide Sekarang kita masuk Nah sekarang kita akan bahas Hukum kekakalan momentum Hukum kekakalan momentum Begini anak-anak yang ada di rumah Yang sedang berusaha untuk belajar Sebenarnya ini tidak hanya kelas 10 ya Kalau kelas 12 ya perlu Kenapa? Karena kelas 12 itu nanti pada saat ujian nasona Atau misalkan sekarang nanti Misalkan mau ujian perguruan tinggi Masuk perguruan tinggi Itu materinya kan seluruhnya Mulai kelas 10 sampai kelas 12 Kelas 11 pun juga bisa Karena nanti kan naik kelas 12 Persiapan untuk UNAS Kalau ada UNAS Kalau tidak ada UNAS ya Persiapan ujian sekolah Itu biasanya mengacu kepada seluruh materi Kelas 10 sampai kelas 12 Atau pas nanti masuk perguruan tinggi Tes apapun ya Itu sangat memungkinkan keluar Karena memang tes tes tadi kan Terserah yang membuatnya Bisa kelas 10, kelas 11, kelas 12 Itu mungkin saja Baik ya Baik anak-anak Sekarang saya akan lanjutkan Tentang Hukum kekakalan momentum Nah sebelum membahas Hukum kekakalan momentum Ini ada hubungannya dengan tumbukan Ada hubungannya dengan tumbukan Karena kan Lihat disini Sebelum saya jelaskan tumbukan Ini kan Rumusnya adalah Sigma itu jumlah Momentum sebelum tumbukan Sama dengan jumlah momentum Setelah tumbukan Setelah tumbukan itu pakai aksen Setelah tumbukan pakai aksen Nah Tumbukan itu kan begini konsepnya Misalkan saya punya dua benda Ini dua benda ya Tangan saya ini anggap saja Ini dua benda Nah Tangan saya ini Ini misalkan benda satu Ini benda Benda dua Kondisi seperti ini Ketika bergerak Ini namanya belum tumbukan Atau sebelum tumbukan Terus kemudian Dia terjadi tumbukan Des Begini ya Nah Setelah ini Ya ini saat tumbukan Setelah ini terpental Misalkan Nah ini setelah tumbukan Saya ulangi lagi Sebelum tumbukan Tumbukan Setelah tumbukan Nah tumbukan itu anak-anak Itu kan ada tiga macam Ya Jadi yang pertama adalah tumbukan itu Awalnya Misalkan ya Kecepatannya Dibuat sama saja ya Kecepatannya Sepuluh Ini sepuluh gitu ya Kemudian masanya sama Biar gampang memahami Nah ini kemudian bergerak begini Terus tumbukan Kemudian kembali lagi Itu kecepatannya sama Atau energinya sama Persis sama Gak ada yang hilang energinya Itu namanya Tumbukan lenting sempurna Ya Tumbukan lenting sempurna Nah yang kedua Yang kedua Atau contohnya Misalkan Kalau Kalau anak-anak punya bola Yang sangat keras ya Bolanya keras sekali Lenting semua Apa namanya Apa namanya Sangat mudah mantul Kemudian dilemparkan di dinding Kalau bisa melemparkan di dinding Kecepatan sepuluh Kembalinya sepuluh Itu namanya lenting Sempurna Gitu ya Nah yang kedua adalah Lenting sebagian Lenting sebagian itu begini Kalau ini benda Tadi ya Masanya sama Kecepatannya Misalnya sama-sama Sepuluh Kemudian dia bergerak Tumbukan des Seperti ini Ketika kembali Gak bisa sepuluh Tinggal delapan Tinggal lima Nah pokoknya Energinya berkurang Ya itu namanya Dia lenting Sebagian Mantul Tapi sebagian Gitu ya Itu maksudnya begitu Dia kalau misalkan di dinding Bola gitu ya Dilemparkan kecepatannya Misalkan sepuluh Gitu ya Kemudian kembalinya Tinggal lima Berarti kan hanya sebagian Saja Itu yang kedua Ya ini Lenting Sebagian Yang ketiga adalah Pada saat dua benda Mungkin terbuat dari tanah liat Gitu ya Kemudian dia bergerak Terjadi tumbukan des Begini Nempel Ya Nempel dia Terus Dia bisa diam Bisa bergerak Bersama-sama Nah itu namanya Tidak lenting Sama sekali Atau tumbukan Tidak lenting Sama sekali Ya Nempel Gak lenting Gak mantul Blast Gampangannya Ada lenting Sebagian Atau mantul Sebagian Atau Tidak lenting Sama sekali Atau Tidak mantul Blast Gak mantul Sama sekali Gak mantul Sama sekali Alias Gak mantul Blast Gampangannya kan Memudahkan Memahami Memudahkan Mengingat Nah sekarang Sekarang Kita membahas Hukum Kekalan momentum Ternyata Setelah dipelajari Jumlah momentum Sebelum tumbukan Dengan setelah tumbukan Itu sama Nah jadi gitu Jadi gitu Next coba Next Nah sekarang Coba perhatikan Nah Sebelum tumbukan Ini misalnya sebelum tumbukan Nah bergerak sini ya Nah tadi kan dari sini Misalkan A bergerak Lebih cepat ya ini V1 kan lebih cepat Dibandingkan V2 Ini Mbak Mbak Pinggi ya Jadi Kalau misalkan Misalkan saja Anggap saja Ini 12 Ini 12 Ini misalkan 10 Nah nanti kan dikejar Seleet Begini Sebelum tumbukan Ini kan dia belum Belum mengenai Nah Kalau kita amati disini Ada momentum Yang V1 Ya V1 ada A kan Berarti ada masa Ada kecepatan Berarti momentum 1 Iya Kemudian ini ada B Ada V2 Momentum 2 Nah Kalau dijumplah Next Next Setelah tumbukan Nah setelah tadi tumbukan Nanti kemudian Misalkan seperti ini Bergabung A dan B bergabung Kemudian bergerak bersama Sama Disini juga punya Punya momentum A nya punya masa Kecepatan yang baru Setelah tumbukan B nya punya masa Kecepatan yang baru Setelah tumbukan Nah itu kalau dijumplah Sama Jadi gitu Kalau dijumplah momentumnya adalah Adalah sama Next Lanjut lagi Apalagi yang muncul Apa ini Ini rumusnya Rumusnya Ya rumusnya Makanya ini harus hafal Anak-anak Rumusnya Boleh difoto ya teman-teman Rumusnya Jadi akhirnya kemudian Ini adalah MAVA Kecepatan benda A Dan dikalikan masanya Ditambah Kecepatan benda B Dikalikan masanya Ini jumplah momentum Sebelum tumbukan Nah sama dengan Yang disini Kalau kondisinya Nempel Itu kan gabung Maka MA Plus MB Dikalikan B Aksen Kecepatan setelah Tumbukan Tapi misalkan Soalnya tidak nempel Misalkan lenteng sempurna Setelah tumbukan Terus dia kemudian Apa istilahnya Melesat begini Maka pasti nanti Dia punya kecepatan yang beda-beda Maka ini disini Diganti MAVA Aksen Ditambah MB VB Aksen Lihat kondisinya Kalau rumus ini Khusus setelah Tumbukan terus nempel Bergerak bersama Sama Tapi kalau Akumnya setelah tumbukan Masih mendal lagi Selah bahasa Jawa ya Setelah tumbukan Masih terpantul gitu ya Sehingga akhirnya Kecepatan A dan B kan beda Kalau beda Maka ini harus dipecah Seperti ini Tapi pakai aksen MAVA Aksen MB VB Aksen Akhirnya rumusnya MA dikalikan VA Ditambah MB Dikalikan VB Sama dengan MA dikalikan VA Aksen Ditambah MB dikalikan VB Aksen Sama nih teman-teman Sekarang lagi jangan lupa Alat tulisnya Kertas Penghapus dan lain sebagainya Kalkulator boleh gak Pak? Boleh Boleh kalkulator Yuk yang penting kita tahu Bagaimana proses penghitungannya Dan sesuatu lagi Kita akan segera kembali lagi Tentunya dimana lagi Kalau bukan di Sinaunangomah Bareng JTV Baik deh kembali lagi Masih bersama dengan Sinaunangomah Bareng JTV Kita belajar untuk materi pelajaran Fisika Untuk siswa-siswi yang duduk di Bangku kelas 10 Dan untuk teman-teman yang sudah Menyaksikan hari ini materi kita Fisikanya adalah tentang momentum Impuls dan tumbukan Tadi sebelum Kak Pinky jeda Di segmen sebelumnya Kak Pinky sempat bertanya Sama Pak Anang Dan sekarang Pak Anang akan menjelaskan Jadi sebetulnya Pak materi ini Kadang kan teman-teman mungkin berpikir begitu Oke belajar untuk akademisi Untuk cari nilai Tapi untuk kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Manfaatnya itu bagaimana? Oke Mbak Pinky ya Jadi kalau konsep tentang momentum ya Jadi itu memang digabung satu ya Jadi momentum Kemudian tumbukan Impuls dan tumbukan Di balik-balik tidak apa-apa Itu yang paling banyak Dalam kehidupan sehari-hari Untuk persenjataan Pak Pinky Jadi misalkan Pabrik itu bisa membuat Pesah apa namanya Tembak gitu ya Peluk tembak itu Itu dengan kecepatan berapa Itu bisa dihitung Nah kenapa aku bisa dihitung Karena kalau misalkan Nanti tenaganya Misalkan tembak burung ya Atau misalnya dibuat jual-jual Di pasaran banyak itu ya Itu kan Dengan memompah Itu memasukkan udara Kedalam tabung di dalamnya itu ya Nah itu bisa diketahui Sekali pompa itu Berapa volume dari Dari udara yang dimasukkan Kalau volume-nya tahu Maka tekanannya tahu Nah ketika tekanannya tahu Maka kemudian tekanannya Sudah sampai maksimal begitu Kalau tekanannya tahu Ada penampangnya Muncullah gaya Kalau gaya-nya tahu Maka tadi kan pelurunya itu Ada masanya Mbak Pinky ya Mbak Pinky ya Jadi kalau ada masanya Akhirnya Terjadi impuls Kemudian diketahui Masanya Kecepatan peluru berapa Itu bisa diketahui Sehingga pabrik itu Bisa mendesen Oh kalau Tembak ini Kecepatannya Misalkan 100 meter per sekon Misalkan Itu bisa dicari Kalau tembak yang ini 1000 meter per sekon Mungkin Kalau semakin cepat Makin semakin mahal Itu Di apa namanya Di apa namanya Pabrik tembak Atau misalkan di militer Juga bisa Semua senjata Misalkan Meriam Meriam itu Itu semuanya Bisa dilihat Berapa jangkauannya nanti Itu dengan Dari berapa Gaya yang dibuat dulu Terus berapa Masa dari pelurunya Nah sehingga Kalau ketahuan gayanya Ketahuan masanya Maka jangkauannya Berapa kilometer Jangkauannya berapa Sampai Berapa meter Berapa kilometer Sehingga senjata tadi Oh mampu menjangkau Misalkan 5 meter Bisa menjangkau Sampai 10 kilometer Nah itu Bisa dihitung Berarti mungkin Kalau hari ini Tidak terlalu terasa ya Tapi nanti Untuk masa yang akan datang Kita sangat membutuhkan Ini terutama Buat yang ingin Punya bayangan Mau punya bisnis Bisnis yang mungkin Bidangnya itu sesuai Dengan materi kita Nah jadi Jangan pernah Menganggap remeh Setiap materi Terus menganggap bahwa Ah ini gak kepake Kepake Kok pasti kepake Karena gak mungkin Ada ilmu yang gak kepake Betul begitu ya Pak ya Ya saya tampakan Dikit Pak Benggi ya Silahkan Kalau misalkan Anak-anak faham fisika Kemudian misalkan Melanjutkan kuliah ke ITS Misalkan Nah pada saat sudah lulus Misalkan teknik apa saja Mau teknik Industri Atau teknik apa saja Kemudian Teknik elektro Nah kemudian Ngamar pekerjaan Nah kalau kebetulan Dia bekerja di perusahaan Yang disitu Apa namanya Bergerak di bidang senjata Sangat diperlukan Materi ini Jadi begitu Kalau dia misalkan Di perkapalan Nanti materi fluida Yang dipake Fisika semua Jadi begitu Mbak Pinggi Jadi begitu Makanya Semua materi pelajaran Kelas 10 Sampai kelas 12 Itu Terapan dalam kehidupan Sehari-hari Semua bisa dipake Asalkan Dilanjutkan ke kuliah Dulu Jadi begitu Baik Mudah-mudahan teman-teman Semakin memahami Dan semakin termotivasi Untuk belajar fisika Terutama materi Yang akan disampaikan Berikutnya sama Pak Anang Pak Anang Silahkan dilanjutkan kembali Pak Anang Baik Anak-anak Setelah Tentang konsep Momentum Tumbukan Implus Saya butuh Menyampaikan soal Untuk contoh saja Sehingga Anak-anak itu Nanti bisa mengerjakan Mengaplikasikan rumus Ke persoalan Karena memang Faktanya untuk SMA Itu Biasanya Dikasih soal Terus suruh Mengerjakan Nah Sehingga akhirnya Anak-anak tadi Untuk mengetahui Faham atau tidak Seberapa Kemampuan anak-anak Mengaplikasikan rumus Ke dalam Persoalan Baik Sekarang saya berikan Contoh soal Next Kita masuk ke contoh soal ya Teman-teman Yuk kita cek dulu Ini adalah contoh soal kita yang pertama Mungkin boleh dilihat lebih dekat Soal 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 tipe Hots Silahkan Baik ya Saya bacakan dulu ya Mungkin juga Anak-anak bisa membaca Bola softball Masanya 0,2 kg Begini anak Tipnya Kalau mengerjakan Soal fisika Itu pertama Dibayangkan Dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua Tahap Demi tahap Ditulis dulu Jangan dibaca Semua Baru nulis Tidak bisa Ini diperhatikan Misalkan begini Bola softball Masanya 0,2 kg Bayangkan Ada bola Masanya 0,2 kg Kemudian ditulis disini Jadi Ditulis Diketahui Masanya 0,2 kg Harus Diketahui Jangan terus Kemudian langsung Ngerjakan Dirubah kebiasaan itu ya Anak-anak Ini apa Untuk membuat Mudah mengerjakan Mengkaitkan rumus Dengan Dengan Persoalan Nah Masanya sekian Dilanjutkan Dilempar mendatar Ke kanan Dengan kecepatan 20 Bayangkan Bola tadi Dilempar ke kanan Ingat Ya Ada yang pertama Ke kanan Kalau ke kanan Kita berpikir Momentumnya harus Plus Nah itu gitu Nah jadi Nah Makanya disini Dikatakan bahwa V nya Adalah 20 Meter Per sekon 20 meter Per sekon Ke kanan Nah ditulis Ke kanan Nah ini Biar tidak lupa Karena kan kalau tidak ditulis Nanti pas pengerjakan Lupa Nah Kemudian Dilanjutkan Bola dipukul Ini bukan dipikul ya Ini salah ngetik ya Dipukul Bola dipukul Sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon Tapi ke kiri Nah Dibayangkan dulu Ada bola Ke kanan Dipukul Dan begini Balik ke kiri Kepantulannya ya Pak ya Iya Ini harus terbayangkan Kalau ini tidak dibayangkan Tidak bisa ngerjakan Makanya sering Anak-anak itu Mengerjakan soal fisiko Sulit Kenapa? Karena dibayangkan Hanya hafal rumus Tapi tidak bisa menerapkan Karena Karena anak-anak Kalau ingin bisa menerapkan rumus Itu harus bisa membayangkan Dalam kehidupan sehari-hari Fakta real Dalam kehidupan sehari-hari Baru kita berpikir Oh berarti rumusnya ini Jadi gitu ya Makanya kemampuan Untuk membayangkan tadi Itu sangat diperlukan Di dalam memahami Fisika Berarti semakin Seseorang itu Imajinatifi tinggi Betul Semakin tinggi Maka untuk mengerjakan Tekan-tekan fisika Lebih mudah Lebih mudah Oh saatnya Untuk kita kembangkan Imajinasi kita ya Pak ya Nah sekarang Lanjutkan lagi Ini adalah V1 Kemudian V2 nya adalah Sama 20 meter per sekon Tapi ke kiri Nah kemudian Pertanyaannya adalah Berapakah impuls Yang diberikan oleh Kayu pemukul Pada bola Nah yang ditanyakan Begitu ditanyakan Memang otomatis Anak-anak Kalau sudah ditanyakan Impuls Itu harus paham Bahwa impuls itu Apa simbolnya Kalau tidak hafal Ya tidak bisa Ngerjakan Harus ya Makanya Oh impuls itu adalah I Nah disini Ditulis I yang ditanyakan Jadi jangan kemudian Ditulis Impuls Nah nanti tidak bisa Karena rumusnya kan Tidak pakai impuls Tapi pakai I Jadi begitu ya Nah Kalau sudah ada ini Yang pertama adalah I Kemudian yang kedua Ada dua soal disini ya Yang kedua adalah Jika pemukul kayu Dan bola bersentuhan Selama 0,1 detik Atau sekon Berapa gaya Rata-rata yang diberikan Pada bola Berarti ini Yang dipahami Oh yang ditanyakan Gaya Nah gitu ya Yang ditanyakan Gaya Nah makanya Memahami Kata-kata itu Diperlukan juga Anak-anak Ya Jadi yang ditanyakan Gaya Yang diketahui 0,1 Itu adalah Waktu Nah tadi waktu itu Delta T Gaya itu F Sibulnya harus Paham Makanya Disini ditanyakan Gaya Terus Yang diketahui Tambahannya Delta T nya adalah 0,1 detik Atau sekon Nah ini harus gitu ya Harus paham Kalau enggak Ya enggak bisa Mengerjakan Nah sekarang coba Mari kita Langsung jawab Ya Pak Pinggi ya Silahkan Pak Nah mari Coba perhatikan semuanya Anak-anak Pelan-pelan ya Pak Penjelasannya ya Oke Supaya teman-teman yang ada di rumah Juga misalnya ada kesalahan Atau penulisan Bisa dicoba lagi Diulang lagi Oke betul Baik silahkan Pak Oke Begini anak Ketika mau mengerjakan Yang pertama Impulse Tadi sudah saya jelaskan Kalau impulse itu Ada hubungannya Dengan momentum Begitu Ada hubungannya dengan momentum Bahwa Impulse Adalah Perubahan Momentum Itu harus ingat Ya jadi gitu ya Konsepnya dulu Kalau sudah ingat Masa Oh impulse itu Adalah Perubahan momentum Baru ingat Ingat rumusnya Apa impulse itu Impulse itu adalah I Nah akhirnya gitu Perubahan momentum itu apa Perubahan momentum itu Adalah Delta P Karena delta itu adalah Perubahan Jadi disini I sama dengan Delta Delta P Begini Jadi gitu ya Jadi dari konsep Kemudian kita Wujudkan dalam Rumus Makanya Jangan hanya sekedar I delta P Tapi gak ngerti konsepnya Gak bisa ngerjakan juga Gitu ya Nah baik Nah sekarang baru Apa delta P Delta P itu Perubahan momentum itu Adalah P2 Min P1 Ambil gitu tadi ya Maka ini Kita tuliskan P2 Min P P1 Jadi momentum Kedua Dikurangi Momentum Pertama Jadi gitu ya Nah sekarang Tadi kemudian Dikati lagi dengan Konsep yang tadi Momentum itu apa Tadi kan dijelaskan Momentum itu adalah Benda yang bermasa M Bergerak dengan Kecepatan V Jadi begitu Maka ini bisa kita tuliskan Sehingga disini P2 adalah M V2 Kemudian Dikurangi M V1 Nah sekarang Perhatikan disini Anak-anak Jangan lupa Konsep dari Plus minusnya Nah Kalau hanya begini Dilanjutkan Mesti salah Ngerjakannya Disitu Persoalannya itu Oh berarti harus ada Cara yang lain Ada Bukan Ada syarat yang ini Kanan-kiri Makanya saya tunjukkan Pada anak-anak Kesalahan itu Biasanya Gak memperhatikan ini Itu langsung Dari sini Bablas dikerjakan Dimasukkan Mesti salah Jadi petunjuk Ke kanan dan ke kiri Ini sangat penting Sekali Karena kalau ini lupa Rumusnya kan ini Mbak Pinggi Rumusnya ini Langsung dimasukkan Masanya berapa Masuk V2 nya kan ada Dimasukkan V1 nya Dimasukkan Hasilnya 4 4 ya hasilnya 4 Sehingga Hasilnya adalah 4 kurang 4 0 Ya itu salah Kalau 0 Padahal hasilnya Tidak 0 Nah makanya Anak-anak Ini butuh Yang namanya Konsep Kanan-kiri Sehingga Ingat tadi V1 nya adalah Ke kanan Positif V1 nya positif Biarin aja Nah Kemudian Disini V2 nya adalah Ke kiri Berarti negatif Berarti Kalau negatif Maka disini Harus Ditambah Dengan Min Nah Nah disini Dikasih Min Begitu Jadi Min ini Sangat Menentukan Kalau sampai Tidak dikasih Min Ya Mesti salah Kalau sudah seperti ini Maka saya lanjut disini Mbak Pinggi ya Ya monggo pak Maka kita dapatkan Bahwa I Kita lihat lebih dekat lagi Ditulis lagi Ini akan sama dengan Ya Cara mengerjakan lebih mudah Cara mengerjakan lebih mudah adalah Ini kan M M sama Jadi ya Mungkin bisa didekatkan Ini M M kan sama Nah Kalau M nya sama Itu dikeluarkan kurung Lebih gampang mengerjakannya Jadi disini Adalah M Gitu ya Kemudian Dalam kurung Gitu ya Dalam kurung Ingat disini adalah Min V2 Jangan lupa Min V2 Terus disini Min V1 M nya sudah dikeluarkan kan Min V1 Karena M nya di luar ya pak ya Ya Nah Sehingga hasilnya Tinggal dimasukkan M nya berapa 0,2 Nah ini berapa Min 20 Min 2 20 Nah kalau seperti ini kan Kita bisa tahu bahwa Min 20 Min 20 Gampang memikirnya begini anak-anak Orang punya hutang 20 Terus hutang lagi 20 Maka hutang yang berapa 40 ya Hutangnya semakin banyak Semakin banyak Awalnya dia punya hutang 20 Terus hutang lagi 20 Maka akhirnya Dia hutangnya jadi 40 Maka disini Min 20 Min 20 Adalah Min 40 Jadi begitu ya Nah makanya kemudian Disini akan sama dengan 0,2 dikalikan min 4 40 Nah ini bisa dicorek Nolnya sama 0 Maka hasilnya Min 8 Newton detik Atau Newton second Nah apa maksudnya min Min itu adalah ke Kiri Nah Itu hasilnya Yaitu Min 8 Newton detik Newton detik Atau Newton second Dan min itu sebagai pertanda Ke arah kiri Oke teman-teman Bagaimana jawabannya Yang tadi sudah mengerjakan Di rumah Mudah-mudahan semuanya Sudah bisa Kalau masih belum jelas Tenang saja Nanti di segmen berikutnya Pak Anang akan mengajak kita Latihan lagi Kalau akan ada latihan soal lagi Dan yang pasti Teman-teman Kalau misalnya Masih bingung Diperhatikan ya Nanti akan kita review ulang lagi Dan tentunya Rumus-rumus yang diperlihatkan Di layar televisi Boleh sampai di foto Teman-teman Kalau misalnya terlalu lama Untuk mencatat Dan kami akan segera kembali Sesaat lagi Di Sinaudang Barang JTV Dan kita kembali lagi Sudah ada pertanyaannya Dan yang B Nanti kita akan bahas Setelah kita review lagi ya Pak ya Baik silahkan Pak Anang Mungkin diantara teman-teman Tadi masih ada yang agak bingung Dengan penjelasannya Sekarang Pak Anang akan mereview Kembali agak lebih pelan Pak Setelah kita baru masuk Untuk soal yang B Silahkan Pak Baik makasih Mbak Pinggi ya Nah anak-anak ya Jadi yang harus dipahami Saya ulang sedikit lagi Bahwa Kalau mengerjakan soal Itu yang pertama kali Untuk momentum Impuls dan tumbukan Kanan-kirinya Menentukan Karena saya menjumpai Kalau ngoreksi Anak-anak yang mengerjakan itu Mbak Pinggi ya Jadi kebanyakan Kesalahannya disini Jadi mengerjakannya Tidak pakai main Yang kiri Nah itu penyebabnya Sehingga akhirnya Kalau kiri itu harus ada mainnya Ya itu aja Itu utama gitu ya Nah kemudian Saya butuh menjelaskan tadi Lagi bahwa Maksudnya main ini Sehingga fisika itu Ada hubungannya dengan Dengan kehidupan Pokoknya jangan Jangan hanya menganggap Fisika itu rumus 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 Enggak Karena kalau fisika itu Dikiatan dengan kehidupan Akhirnya akan menyenangkan Dan anak-anak akan senang Sehingga nanti Kalau faham fisika Itu kalau Anak-anak datang ke dufan Permain-permainan Itu faham Oh itu loh Di fisika ada Jadi begitu ya Nah begitu disini Katakan bahwa Ketumunya adalah Main 8 Newton detik Impulsnya itu Maksudnya Tadi kan soalnya begini Ada bola Bergerak ke kanan Kemudian ditendang oleh Pemukul Nah nendangnya ini kan ke kiri Gitu ya Karena nendangnya ke kiri Maka mesti Nanti harus main impulsnya Kenapa impulsnya adalah ke kiri Makanya Kalau misalkan konsepnya Faham Maka kalau seandainya ini plus Salah Berarti saya ngerjakannya Kenapa? Karena mukulnya ke kiri Gitu ya Jadi ada hubungannya Di soal ketika Liat begini aja Ke kanan Terus kemudian dipukul Sehingga kecepatannya jadi ke kiri Itu bayangkan Bahwa bolanya ke kanan Dipukul Berarti agak ke kiri Pemukulnya juga arahnya ke kiri Nah kalau pemukulnya ke kiri Maka impulsnya Adalah ke kiri Berarti harus main Nah Sehingga kalau sudah konsep itu Misalkan pilihan ganda Mbak Pinggi Kok jawabannya Kok ada plus plus Kok mainnya satu Ya itu jawabannya Gak usah dihitung Oh itu kode ya Tapi kalau misalnya Ada plus main plus main plus main Baru ya Pak ya Nah baru begitu Jadi gitu ya Dari sini kelihatan Berarti kenapa ke kirinya apa Impulsnya ke kiri Karena memang Mukulnya adalah ke kiri Oke kita lanjutkan Untuk yang pertanyaan yang B Oke saya hapus dulu Jika pemukul kayu Dan bola bersentuhan Selama Penyebutannya apa nih Pak 0,1 0,1 sekon Sekon Berapakah Gaya rata-rata Yang diberikan pada bola Berarti 0,1 sekon Sama seperti 0,1 detik Maksudnya begitu ya Pak ya Iya betul Oh berarti di bawah Satu detik ya Pak ya Cepat sekali sentuhan ya Memang kan Kalau main Apa namanya Softball itu kan Bolanya keras ya Kena sentuhan dikit Langsung membendal ke sana kan Dengan waktu yang sangat singkat Kita akan menghitung Berapakah gaya rata-rata Yang diberikan kepada bola Iya Silahkan Kita bisa Anak-anak bisa Bayangkan pemain Pemain apa namanya Softball itu loh Yang pakai galah gitu ya Ada bola dilempar Kemudian disini ditangkap Dengan bola Dengan galah gitu ya Berarti kalau ada pemain Baseball atau softball Tapi jago fisika Lebih keren lagi ya Pak ya Karena dia bisa memperkirakan Nanti akan Pantulannya kemana Arahnya dan lain sebagainya Bahkan kalau dikaitkan Sama gerak parabola Itu bisa tahu Nanti kalau dari sana Dengan sudut berapa Bisa pas akan mengenai galah ini Dengan pemukunya akan pas Begitu Pak Pinggi Jadi kalau pakai fisika Jadi main olahraga itu Kalau gunakan konsep fisika Itu bisa pas Misalkan gini Pemain sepak bola Misalkan Itu kalau misalkan Ingin menendang bolanya Biar masuk goal Kalau dia paham ya Ini jaraknya berapa ya Berarti nanti kekuatan Kaki saya harus sekian Jangan keras-keras Kalau keras-keras Akan melebih Jadi begitu Pak Pinggi Jadi seperti itu ya Teman-teman Ternyata Untuk pelajaran fisika ini Kita juga bisa praktekan Dalam kehidupan kita Berolahraga Betul Baik Kita lanjutkan silahkan Nah sekarang Yang B Yang B Adalah Jika pemukul kayu tadi Bersentuhan 0,1 sekon Ini yang diketahui adalah Deltati Berapa gayanya Nah ketika mengerjakan begini Maka kita ingat konsep Yang tadi saya jelaskan Bahwa Ada hubungannya Antara Impus Itu dengan gaya Nah jadi Kalau misalkan di film saya tadi Itu gaya yang diberikan Oleh senapan tadi Kalau tadi gambarnya kan Pake ada asap gitu ya Berarti disitu ada ledakan Ada ledakan Ada misiunya gitu ya Itu menghasilkan gaya kan Terus gaya tadi Mengakibatkan Impulus Karena kan dalam waktu singkat Terus dia menendang peluru Nah akhirnya kita bahasnya Ada gaya Ada waktu Menghasilkan Impus Nah akhirnya kemudian Yang B Yang B ya Itu cukup Bahwa Impulus Impulus itu sama dengan F Dikalikan Derta T Nah begini Makanya sekali-kali Sekali lagi saya katakan Harus pandai Membayangkan Ada soal itu Langsung Pikiran kita Membayangkan Pemain Softball Jadi begitu Jadi yang Ini konsepnya pas apa Pas waktu Pemain softball Tadi membawa galah Bawa pemukul Kemudian bola itu Mengenai ini Pas mengenai ini Dek begini Ini bahasanya Nah berarti kalau begitu kan Galah tadi Atau kayu tadi Itu kan ada gaya Nah ada waktu Nah begitu ya Menghasilkan Impulus Berarti berapa Gayanya Nah tinggal dimasukkan Di sini Impusnya berapa Tadi yang terkait sama A Adalah Min 8 Terus Gayanya Ditanyakan Gayanya adalah F Nah Kemudian Delta T Delta T nya berapa 0, 0,1 Nah begini ya Setelah 0,1 Nah Kalau menjumpai seperti ini Gitu ya Maka Saya ingatkan Anak-anak kelas 10 Pakai perkalian silang ya Jadi yang ini Dibawa ke bawah Nah Sehingga hasilnya adalah Min 8 Dibagi dengan 0,1 Sama dengan F Nah ini biasanya Anak-anak kesulitan Membagi 0,1 Nah caranya Begini ya Untuk Memudahkan Itu ini Dijadikan Satuan dulu Kalau begini Dibagi Wah Susah Mikirnya Susah Kecuali Kalau sudah biasa Caranya adalah Harus dijadikan Satuan Satuan itu Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 Sampai Sampai 9 Nah Kalau 0,1 Ini Mikir kita Agar jadi 1 Dikalikan 10 Begitu ya Kalau yang bawah Dikalikan 10 Maka yang atas Harus juga Dikalikan 10 Kan begitu Maka Kita dapatkan Bahwa F nya Saya pindah saja ya Ini menjadi Min 80 Dibagi 1 Nah Kalau begini Gampang 80 Dibagi 1 Berapa Ya 80 Sehingga Hasilnya F nya Adalah Min 80 Newton Nah Ini anak Jadi Nah Loh kok Min lagi Nah gitu ya Kok Min lagi Iya Karena Tadi kan Saya katakan Kayunya Atau disitu Pemukulnya Apa berupa Pemukul Kayu Kayunya Tadi kan Memang Mengarahnya Ke Kiri Begitu ya Karena Kayunya Kekiri Akhirnya Impulsnya Juga Kekiri Arahnya Gayanya Juga Kekiri Arahnya Sehingga Gayanya Berharga Negatif Nah disini Harus Paham Jadi Begitu Jadi hasilnya Adalah Min 80 Min 80 Newton Tapi Jangan berharap Min ini Kalau digaya Itu menunjukkan Arah Jadi Jangan berharap Seperti Kayak Menganggap Berbeda Jadi Pemukul ke Kiri Arah aja Bukan kemudian Min itu berarti Hutang Enggak Kalau tadi Misalkan Misalkan Apa Kalau kita Plus itu Nambah Min itu Dikurangi Disini Min menunjukkan Dia Ke Kiri Oke Kita harus Jidah lagi nih Panang Mudah-mudahan Teman-teman sudah Paham ya Nanti kita akan Segera kembali lagi Masih ada Satu segmen lagi Tentunya bersama dengan kami Di Sinaunongoma Bareng JTV Dan kita kembali Ini adalah segmen terakhir Untuk kita bisa bersama Dalam Sinaunongoma Bareng JTV Tadi kalau kita melihat Di soalnya Boleh kasih lihat gak sih Soal yang tadi Nah Soal yang tadi itu kan Yang B adalah Untuk melihat Pantulan dari Bola softball ya Pak Gayanya 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 berapa Nah Tadi kan sempat dikatakan Bahwa awal kita sempat Mempelajari Kalau Min itu kan Berarti arahnya ke kiri Tapi itu tidak berlaku Pada saat kita mau melihat Pada gaya bola softball Tadi itu ya Pak Nah Kalau berarti Kalau dalam kehidupan real Min 80 Newton itu Menggambarkan apa Pak Kalau gaya Tetap ke kiri Mbak Pinggi Ini gak berlaku itu Kalau misalkan kita Penjumlahan pengurangan Di konsep Di matematika Itu kan Kalau misalkan Dikurangi Misalkan Ada tempat ya Dikasih air Kalau ditambah Itu dikasih air Kalau dikurangi Dikurangi Airnya dikurangi Bukan itu Kalau ini adalah Ke kanan dan ke kiri Jadi kalau fisika itu Punya konsep lain Kalau pas bahas Tentang gaya Itu ya Kalau plus berarti Ke kanan Kalau min berarti Ke kiri Bisa juga Misalkan Kalau Menambah gaya Itu juga ditambah Gaya Cuma konsepnya Bukan begini Lain lagi Jadi begitu Dan kalau untuk pantulan Dari Gaya bola Softball tadi itu Pasti hasilnya adalah min Ya itu berarti Gayanya ke kiri Ya Impulsnya ke kiri Jadi gitu Baik kalau begitu Sebetulnya masih ada Satu soal lagi Teman-teman Tapi tidak mungkin kita Untuk membahasnya Karena waktunya Sudah tinggal sedikit Kita coba review lagi aja Kita ingatkan kembali Untuk materi kita hari ini Ya Pak Anang Tentang momentum Impuls dan tumbukan Kira-kira apa saja Yang harus dipahami Oleh teman-teman Terus teman-teman ini Biasanya suka Kena jebakan apa sih Sampai akhirnya Jawabannya salah Silahkan Oke Begini anak-anak ya Jadi untuk materi Momentum Impuls dan tumbukan Untuk kelas 10 Kap 4 Ini yang harus dipahami Yang pertama Tadi Harus bisa membayangkan Kondisi real Dalam kehidupan nyata Nah itu harus Fisika itu Terkait sama Fenomena alam Masalahnya Nah jadi Kalau misalkan Bahas impuls Momentum Tentukan Berpikir tentang Or main bola Main Softball Atau misalkan Peluru yang ditembarkan Itu harus Berpikir ke sana Nah kemudian Juga kemudian Tadi Yang paling utama adalah Kekanannya positif Kekirinya negatif Itu harus Juga Kemudian anak-anak Untuk fisika Secara keseluruhan Ya Itu sebenarnya Untuk tips Untuk bisa mempelajari Dengan mudah Fisika itu Adalah Yang pertama Ya tentunya Anak-anak harus belajar Harus belajar Mendengarkan guru Yang menyampaikan Nah kebetulan Saya ini kan Punya channel youtube Anak-anak Jadi kalau misalkan Anak-anak ingin melihat Bagaimana pembahasan Fisika Mulai kelas 10 Sampai Kelas 12 Nah ini Ini di layar televisi Ada nih Contoh dari channel Youtube-nya Pak Anak Itu berkaitan dengan Ya itu berkaitan dengan Momentum dan tumbukan Jadi itu berkaitan dengan Tumbukan Nah di sana itu Saya jelaskan Detail Lebih detail Rumusnya detail Tidak Kan disini kan Sementar-sebentar ya Detail semuanya Mau mencari Kelas 10 11 12 Tinggal ketika Youtube Pak Anang Rifai Sudah muncul Apalagi lengkap Fisika mudah Bersama Pak Anang Ya muncul Cukup-cukup Pak Anang Rifai Insya Allah Sudah Sudah muncul Baik kalau begitu Pak Anang terima kasih Pak Anang Jadi sekali lagi Ini solusi ya Teman-teman Kalau misalnya Ada yang ingin dipahami Tentang materi kita hari ini Ini juga ada Dalam pembahasan Di channel Youtube-nya Pak Anang ya Pak Ada itu Boleh di cek aja Langsung channel Fisika mudah Bersama Pak Anang Rifai Pak Anang Rifai SPD Selaku pengajar Dari SMA Negeri 10 Terima kasih Tetap semangat Pak Anang Untuk berbagi ilmu Bersama dengan teman-teman kita semuanya Dan semoga penerusnya Pak Anang Semakin banyak yang semangat Kau membicarakan fisika Sukses selalu ya Pak Anang Baik kalau begitu Sekarang adalah saatnya Buat kita sudah terlebih dahulu Sinaundangama Bareng JTV Insya Allah besok kita akan ketemu lagi Hari Selasa Sama jamnya Jam setengah 11 Bersama dengan saya Bersama dengan Kak Pinggi pastinya Dan kita ketemu lagi besok ya Di Sinaundangama Bareng JTV Jaga kesehatan teman-teman Patuhi orang tua Dan semangat belajar selalu Wassalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax